Tipe standar, start from Rp250.000 Tentu Rp250.000, tapi saya dapat perumuhnya lebih murah dari Traveloka Nah hotel ini terletak di tengah kota Jadi ketinggalan jalan saja, itu dekat tempat kuliner Maupun tempat-tempat wisata yang lain ya Halo teman-teman Marvel, penggemar traveling Kali ini aku lagi di kota Solo Jadi aku balik lagi ke kota Solo Dan aku mau nginep di hotel yang Kapan hari kita pernah datang di Gedung Juang Itu di belakangnya ada hotel yang bagus Seperti Biotic Hotel Nah hotel ini terletak di tengah kota Jadi dekat dengan beteng Seperti yang kelihatan di belakang saya Jadi ketinggalan jalan saja Itu tempat untuk jual baju Atau batik yang murah-murah Tapi bagus, bisa jari situ Juga tempatnya dekat alun-alun kota Solo Sama dekat tempat kuliner Maupun tempat-tempat wisata yang lain ya Langsung kita nginep di sini Dan ini murah banget Dan kebetulan waktu itu kita datangnya malam Nanti kita tunjukin ya View kalau malam bagaimana Termasuk tempat wisata Gedung Juangnya Langsung kita masuk Teman-teman di subscribe dulu aja ya Supaya bisa terus update review kami yang selanjutnya Dan ini suasana kota Solo Daerah sekitar Petit Butik Hotel Kita ceknya sudah agak malam Dan ini suasana pada malam hari Suasana waktu itu sedikit hujan Dan ini desain interior dari lobby-nya Desainnya unik ya Jadi bagus banget Banyak karangan bunga Jadi dengan harga murah Dapet tempat yang luar biasa Mau tanya ini Di sini tuh ada pilihan kamarnya berapa macam? Ada, kita ada 4 tipe pak 4 tipe? Cuma di beberapa tipe itu ada beberapa tipe pilihan bednya lagi Oh, yang paling murah apa? Yang paling murah di tipe standar Start from Rp 250.000 Pertus mempulai Tapi saya dapet perumuhnya lebih murah dari Trapuloka Terus itu jadi beda di view-nya aja ya Dia view-nya bukan ke arah Gedung Juang Tapi view-nya ke barfiran Terus tipe yang berikutnya Ini yang kedua berarti ya? Yang ketiga? Yang ketiga ke Premier itu Yang di antara standar sama yang Gedung Juang itu Bedanya cuma di luasnya aja Jadi yang tipe ke-3 ini Lebih besar tapi view-nya agak bocok-bocok ya? Iya Yang paling top? Yang paling tinggi itu brand Premier Room pak Brand Premier Room? Iya Itu malah di oleh satu Ini lantai bawah ya? Oh jadi malah nggak bisa naik-naik ya? Iya benar Oke Tapi ini penuh terus ya? Iya penuh pak Padahal ini bukan hari Sabtu Minggu ini hari Aku ceknya hari kemarin hari Kamis ya? Iya Kemisnya udah penuh lho Banyak ini Jadi kita nggak bisa lihat semua tipe kamar Jadi yang satu dan dua ini mirip ya Cuma beda di view-nya aja Jadi kita nggak bisa lihat yang lebih luas Tipe apa yang nggak bisa dilihat? Yang ke-3 yang Premier Room pak Premier Room nggak bisa tapi kita akan lihat tipe yang paling gede Iya Ini di lantai 1 sebelah sini Oke sebelum kita lihat kamar-kamarnya Kita lihat fasilitas hotel ini yang beda dari yang lain Lobby-nya dan tempat wisata yang integratif dengan hotel ini Oke langsung kita lihat ke arah tempat gedung juang dulu ya Jadi waktu nginep sini bisa istilahnya tempat wisata ya ya Gedung juang wisata apa? Heritage Jadi kita bisa lihat di sana untuk Mau santai-santai Foto-foto Tempatnya bagus Ayo kita lihat Ada es krim dibaliknya Kalau mau cek di review saya satunya itu Kalau mau nggak nginep sini bisa ke gedung juang Tapi harus beli es krim dulu Dan jam bukanya siang Sesuai bukanya es krim Tapi kalau di sini beda Kita nginep di sini mau kapan aja mau ke gedung juang bisa Ini lobby-nya bagus banget ya Segini besar untuk duduk-duduk Eh kita kebebles Kita lihat ada pintu ini Pintunya juga pintu-pintu yang ukiran ya Malah ini pintunya pintu Budaya Jawa ya Sedangkan Heritage-nya heritage Belanda Pertaduan budaya Kalau lihat interiornya interior western ya Ini garap Lihat-lihat ini pintu ada tangga Jadi langsung pelan-pelan satu-satu Jangan langsung loncat Atau kebleket Ini gedung juang Waktu pagi hari Kita bisa lihat Jadi kita bisa duduk di sini Duduk-duduk makan es krim Atau kita mau bawa snack ya boleh Duduk-duduk di sini Cuma jangan ngotori tempat sini Sambil foto-foto Instagramable Dan kalau mau lihat Itu kamar-kamar di atas Itu yang kamar-kamar tipe Yang view ke arah Gedung juang Terus nanti kita akan tunjukkan pada saat posisi malam hari Itu juga lampu-lampu udah nyala Pas kebetulan juga kita check-innya malam hari juga Jadi langsung kita lihat Suasana malam hari ya Ini suasana gedung juang malam hari Pas hujan rintik-rintik ya Jadi banyak lampu-lampu warna-warni Cocok buat untuk foto-foto Dan beda suasananya pada saat siang hari Ini pintu masuk gedung juang dari sisi satunya Yang masuknya harus beli es krim dulu Jadi lewat pintu yang sebelah sini Ini yang panjang nih ya Kayak lobby Ini ternyata resto Ini menu-menunya Jadi ada kayak Cheese sauce Sosis Franklash Karage dan sebagainya Jadi Makanannya sih gak mahal Kisaran antara 20 ribuan gitu Sampai 30 ribu Tapi tempatnya Mewah banget ya Ini cocok sih Kalau kita nginap sini Mau makan sini ya boleh Oh ada welcome drinknya Oh welcome drink Katanya 24 jam ya Pak Aya Ini 24 jam ya Ini gratis Dapat apa aja nih Iya Aku bikin sendiri Oh bikin sendiri Kalau dibikinin bayar Jadi ini dapat apa aja Ada tulisannya coklat tuh Kopi Kopi sama Kopi sama teh Oh iya Namanya gratis Meminta aku Tapi lumayan enak Setelah ini kita langsung ke atas ya Kita cek yang di Kamar-kamar Yang kita pakai Standart Yang paling murah Kita langsung naik ke atas ya Ke kamar Jadi ini Ini ada Naik ke atasnya Meskipun tempatnya sempit ya Pemanjang ya Jadi Ownernya lebih memilih untuk rem Jadi memang dipilih ini Supaya Orang Disable Bisa menikmati Watan sini tanpa kesulitan Naik rem ini ya Dan rem ini pun juga Tidak terlalu curam Agak landa ya Meskipun pakai rem Lebih makan tempat ya Tapi Lebih nyaman Oke Ini bentuk remnya Kayak gini Tidak terlalu curam ya Ini langsung dibagi Di tiga ya Belak-belak Ini yang kamar-kamar Tipe standart Yang paling murah Jadi ini view yang Ke parkir ya Kita langsung masuk Ini ranjangnya terpisah dua Katanya di satu Gede Tapi kita tidak tahu Dikasih yang ini Terus dekorasinya Gendukirannya juga Anu ya Bagus banget Terlihat mewah Kayu-kayu gitu ya Tama ada lampu-lampu dekorasinya yang mewah Terus belas sini ada televisi yang gantung Tempatnya compact Tidak terlalu besar Tapi nyaman Dan bersih Setelah lemari ini Di bawah Nah ini seperti ini Dan ini kamar mandinya Kamar mandinya seperti ini Jadi ini memanjang Selebar kamar Ini Sower Loh Setapol di tengah Dan ini closet disini Ini agak sempit ya Cuman It's okay Diatan bersih Dan ini pintunya pintu geser Harganya sih murah banget Dengan fasilitas seperti ini Jadi Aku iseng-iseng kirim foto ke teman Ini berapa tempat harganya Mereka gak ada misalnya tebak Muras Kita dapat Rp130.000 Murah Dan tempatnya mantep Dekat tengah kota Langsung aja kita turun Untuk lihat tipe kamar yang paling gede Kita akan lihat tipe yang paling gede Iya Ini di lantai 11 ini Iya di 11 Ini ada berapa unit yang ini Pak Ini kita ada 28 kamar Pak 8 kamar yang tipe paling tinggi Iya Oh banyak juga loh pilihan Ini sampai harga berapa Pak Ini sampai harga berapa Pak Sampai harga berapa Ini kita di harga Rp600.000 Rp600.000 Yang tipe ini yang paling tinggi ya Iya Tipe yang paling tinggi Wow Ini Ini kita udah masuk di tipe Pak tadi Pak Yang grand premier room Pak Grand premier room Ini kamarnya 2 orang Jadi ini di bawah Iya Ini langsung Gendela begini ya Lebih luas kamarnya Ini ada televisi Terus ini Meja Kulkas di bawah Dan Kamar mandinya juga lebih luas Jadi kayak gini ya Sama modelnya model terami-terami kecil-kecil itu ya Musik gitu ya Jadi ada wastafel di sebelah sini Terus ini closet Dan Showernya lebih gede Ini lebar ini juga lebih luas Ya Nggak kayak yang di standart itu Ini lebih sempit ya Oke Oke Ini lemari-lemarinya Lemari pakaian Yang lebih tinggi ini nggak ada Mbak ya Kenapa Bapak? Yang lebih tinggi lagi nggak ada ya Yang ada apa Yang paling tinggi Paling tinggi ini ya Paling top ya Oke Oke sampai disini dulu teman-teman Marvel Sampai jumpa di Review-Review berikutnya Bapak Bapak